Terima kasih. Kan anginnya cepol-cepol pasar. Capek ngomong sama lo, Neng. Gue pengen ke... Pengen ke Hawaii. Berhubung kita bergomong tentang kuliner, jadi gue pengen nyoba masakan, jujur ya, kalau kita pribadi belum pernah mencoba masakan khas dari Hawaii itu seperti apa. Nah, gue dapet info, Neng. Di sini, tempatnya. Iya. Ini, ini yang kita bicarakan tadi di sana, Neng. Ya bilang, Bung, ini. Tentang makanan yang... Berbau-bau? Hawaii. Kita coba dulu. Untuk yang penyuka ikan mentah, kalian udah coba. Ini ikannya fresh dong ya pastinya? Fresh, fresh ya. Ikan mentah. Kalau menurut cobain yang ini, ya boleh nggak? Abisnya sama ikan. Ikan mentah, tiap tahu nih. Buat punya siati yang nggak doyan. Ikan mentah ya kan? Soalnya gue bilang ya, untuk yang penyuka ikan-ikan fresh, yang tidak dimasak, harus coba ini. Kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Wow. Coba ya. Sensasinya lain. Jadi lebih ada gurih-gurihnya. Kalau ini lebih... Yang mendominasi, ini manis. Kalau ini lebih ada... Aspennya sedikit ada. Manisnya ada sedikit. Tapi semuanya itu pada porsinya. Tidak mendominasi. Ada yang overrepting. Tidak ada yang overrepting. Tidak ada yang overrepting. Kita aduk lagi yang ini ya. Unik. Kalau itu rasanya apa? Ini rasa macah. Macah tapi kayaknya itu lebih ada. Gerinti kan? Gerinti tapi ini kok ada jahe-jahenya nih. Anggut ya? Nih. Kayak wedang jahe tapi dingin. Tapi gerinti. Wedang jahe dingin, gerinti tapi ada asem-asemnya juga. Ini tuh ada jeruknya, asem lah. Oh iya jeruk kelihatannya. Harus ngobrol. Orang tua ya. Halo. Halo. Siapa namanya? Sasya. Mas Sasya. Mas Jenda. Mas Jenda. Kalian berdua yang mengelola tempat ini kan? Iya bareng. Oh. Kita bertiga sih. Oh bertiga. Pertemanan. Oke. Yang ingin pertama yang saya ingin tanyakan. Jujur ya, selama ini kita belum pernah tau kita ya. Kita belum pernah tau masakan khas dari Hawaii itu seperti apa. Karena kan kurang begitu pun masyarakat kan. Nah boleh bercerita tentang tempat ini. Mengusung kemana. Jadi pertama tuh makanan poke. Makan Hawaii sendiri itu poke bowl. Ini kan poke bowl namanya. Nah boleh diceritakan tuh. Poke bowl. Poke bowl. Poke itu artinya cukat untuk motong. Cuman. Gak pake mon ya belakangnya. Bukan. 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 Bahasa mana tuh? Itu bahasa Hawaii. Oh bahasa Hawaii. Iya. Cuman kalo orang ngomong poke itu langsung tau itu diced raw fish. Raw fish? Iya. Ikan mentah. Terus sebenernya ini makanan Hawaii itu banyak terinfluen sama Jepang juga. Oh gitu. Karena mereka sangat dekat sama Jepang. Gak terlalu jauh ya? Gak. Terus kita coba bareng sama executive chef kita. Salah satu honor disini juga. Pas pertama kali coba enak banget. Terus kita berani buka restoran ini. Jadi disini ternyata mereka hanya ingin. Menurut saya ya maaf ya. Maaf saya menyampaikan ya. Iya. Mereka hanya ingin menyampaikan. Bahwa disini semua makanannya. Sehat. Betul. Mengarah. Intinya ya. Intinya ya. Ini banyak mainnya. Selain memperkenalkan dengan gaya-gaya Hawaii itu ya. Iya. Apa betul ini restoran pertama yang tenang sabar ada aroma-aroma Hawaii nya. Di untuk poke yang macabar ya. Cuman untuk poke kita yang pertama di Jakarta. Yang pure poke ya. Pure poke pertama di Jakarta. Mbak Mas. Boleh saya minta foto? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita. Satu, dua, tiga. HONU!